Di pinggiran kota yang sejuk dan tenang, hiduplah seorang gadis kecil bernama Rere. Rere berusia 12 tahun, tinggal bersama kedua orang tua, serta adik lelakinya yang berusia 7 tahun. Rere adalah anak yang baik hati dan penyayang, namun ia sangat pendiam. Dahulu saat Rere berumur 6 tahun, dia mengalami kejadian yang membuatnya sangat trauma. Rere mengalami kejadian penculikan. Meskipun akhirnya selamat, pengalaman itu meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Ayah dan ibu Rere selalu berusaha menghibur dan membantunya mengatasi rasa takut itu. Namun, Rere tetap merasa sulit untuk berbicara seolah-olah suaranya telah hilang bersama kejadian itu. Padahal, Rere memiliki ninti besar yang selalu ia simpan di dalam hatinya, yaitu ia sangat ingin bernyanyi dan menjadi seorang penyanyi. Setiap malam, ketika semua sudah larut dalam tidur, Rere sering keluar ke halaman belakang rumahnya dan duduk di bawah pohon besar. Ia akan menatap bintang-bintang di langit sembari membayangkan dirinya bernyanyi di panggung besar, disorot cahaya lampu, dan disambut tepuk tangan meriah dari para penonton. Tetapi, suara itu tidak pernah keluar dari mulutnya, hanya kesunyian dan terkurung di dalam hatinya. Suatu hari, ketika liburan akan tiba, sebuah berita mengebirakan datang ke keluarga Rere. Di sekolahnya akan diadakan lomba menyanyi. Ibu dan ayahnya dengan hati-hati memberitahukan hal ini padanya, berharap Rere mau mencoba. Rere sayang, kata ibu dengan lembut sambil membelai rambutnya, di sekolahmu akan ada lomba menyanyi. Ibu tahu kamu suka bernyanyi. Bagaimana kalau kamu mencoba? Rere hanya menatap ibu dengan mata yang besar dan penuh rasa takut. Namun, di dalam hatinya, keinginan untuk bernyanyi sangat kuat. Deanne, adik kecilnya yang selalu ceria, ikut membujuk dengan cara yang lucu. Ayo, takak. Ikutlah, aku akan menjadi penonton nomor satu, seru Deanne dengan penuh semangat. Melihat semangat Deanne, Rere merasa sedikit lebih berani. Ia memutuskan untuk berlatih diam-diam di kamarnya. Setiap hari, saat semua orang sedang sibuk dengan kegiatan mereka, Rere mulai bernyanyi pelan-pelan. Awalnya, suaranya bergetar dan terdengar ragu-ragu. Tetapi, semakin sering ia berlatih, suaranya mulai terdengar lebih kuat dan indah. Tiba lah hari perlombaan. Rere merasa sangat gugup, tetapi ketika melihat wajah-wajah penuh dukungan dari ayah, igu, dan Deanne, ia merasa mendapat kekuatan baru. Saat namanya dipanggil, Rere bergegas naik ke panggung dengan langkah kecil namun pasti. Ia menutup mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai bernyanyi. Saat awan gelap datang, dan hari ini terasa panjang. Ada mimpi di hatiku, yang takkan pernah hilang. Namun ku tetap bertahan, meski pada menerjang. Kerana ku yakin di sana, ada cahaya terang. Biarkan aku bernyanyi, menggapai bintang tinggi. Walau sedih datang menghampiri. Dengan suara kecilku, ku cuba melangkah maju. Tak peduli padai di jalan, harapanku takkan mudah. Biarkan aku bernyanyi, menggapai bintang tinggi. Walau sedih datang menghampiri. Mimpiku jadinya tak nanti. Dengan saat mentari bersidar, segala muka pun kudar. Dengan nyanyian ini, kan ku kejar pelangi. Biarkan aku bernyanyi, menggapai bintang tinggi. Bahau sedih datang menghampiri. Mimpiku jadinya tak nanti. Biarkan aku bernyanyi Mengapai tentang tinggi Di setiap nada dan harmoni Kan ku temukan hari berseri Ketika lagu berakhir, Aula dipenuhi dengan tepuk tangan yang gemuruh Rere membuka mata dan melihat ayah, ibu, dan Dea antar senyum bangga di antara penonton Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama Dia merasa bebas, suaranya kembali, dan mimpinya untuk bernyanyi mulai terwujud Sejak hari itu, Rere tidak pernah ragu lagi untuk bernyanyi Ia menyadari bahwa meskipun masa lalu kelam, ia memiliki kekuatan untuk bangkit dan mengejar mimpinya Dengan dukungan keluarga tercinta, Rere terus bernyanyi dan membawa kebahagiaan melalui suaranya yang indah Dan begitulah, Rere yang dulu pendiam kini telah menemukan kembali suaranya Dan ia bernyanyi dengan penuh semangat Menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk meraih mimpinya-mimpinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih